Meski pendaftaran CPNS tahun 2019 belum diresmikan oleh Kemenpan Rb, pihak Pemkot Jambi saat ini sudah mengajukan CPNS sebanyak 240 kuota. Kuota tersebut diajukan karena masih kurangnya PNS untuk menunjang kinerja pemerintahan Kota Jambi. Kepala BKPS DMD Kota Jambi, Liana Andriani, membenarkan, pemerintah Kota Jambi sudah mengajukan kuota CPNS ke Kemenpan Rb sebanyak 240 kuota. Kuota tersebut berdasarkan jumlah PNS di ruang lingkup pemerintah Kota Jambi yang sudah pensiun di tahun ini. Dari jumlah kuota yang diusulkan, diantaranya 99 CPNS dan 141 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kuota tersebut akan menduduki di bidang kesehatan, pendidikan, dan penyuluh. Kepala BKPS DMD Kota Jambi, Liana Andriani, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat resmi dari Kemenpan Rb terkait jumlah formasi yang ditetapkan berdasarkan kuota yang sudah diusulkan pihak Pemkot. Sebelumnya, pihaknya dibinta oleh Wali Kota Jambi untuk mengajukan kuota sesuai PNS yang pensiun 3 tahun terakhir dengan jumlah sekitar 1.500. Namun, berdasarkan peraturan, hanya diperbolehkan mengajukan kuota sesuai pensiunan di tahun terakhir. Pihak Pemkot sendiri saat ini masih sangat kekurangan tenaga PNS di banyak bidang. Namun, segala ketetapan mengikuti dari pemerintah pusat. Sampai detik ini, kita belum mendapat surat resmi dari Kemenpan Rb tentang jumlah formasi yang ditetapkan dan kapan pelaksanaan untuk tes belum sama sekali. Tapi, kita sudah mengusulkan 240 formasi. Sebenarnya, kita mengusulkan lebih dari itu. Tapi, ternyata mereka menghitung hanya jumlah PNS yang pensiun di tahun ini. Kita disuruh Pak Wali mengusulkan sampai 3 tahun terakhir. Tapi, ternyata cuma ada 40 yang disetujui formasi CPNS. Ini formasi ASN. Formasi ASN disitulah P3K 99 PNS, sisanya P3K.